hai 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 alam wartakep TV ada informasi anda seputar kebelahungan hai 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 arahan Bupati Karimun Bapak Haji Autorafik Esos MSI di sana dan seginap jajarannya di kantor pusatnya kemudian lebih kurang 18 tahun baru kita dapatkan Piala Adipura ini sebelumnya Bupati Perganti terdahulu serpikat ya serpikat Adipura ini yang diberikan karena memang ada tahapan-tahapan dan proses ini proses yang panjang untuk mendapatkan Piala Adipura ini Alhamdulillah ya ini semua bekan kerja keras dari seluruh masyarakat kita dapat menciptakan Karimun yang bersih yang kita katakan kemarin atau slogan Karimun berapa namanya Pak Karimun yang harmonis ya yang apa namanya kalau kita istilah kita beriman sehat indah dan harmonis jadi Karimun bersih ya itu lupa saya Karimun bersih Karimun yang beriman sehat indah dan harmonis kepanjangan dari bersih itu itu slogan kita ini kita wujudkan bersama-sama dan kemudian kita abadikan dengan adanya tubuh yang dibantu oleh peti timah dan itu melambangkan adanya mangkok mangkok itu adalah mangkok kapal keruk bawah di Karimun ini ada kapal keruk yang mengambilkan timah kemudian lidah-lidah seperti itu adalah lambang gelombang air dengan warna birunya dan putihnya putih lambang timah birunya laut itu gambar gelombang jadi timah yang ditambang di laut itu yang kita dari lambang tubuh ini yang kita kita buat ya yang tentunya dengan ada ini menjadi sejarah bagi kita semua bahwa di Karimun ini pernah ada peti timah bumi Karimun ini pernah dikeruk oleh kapal keruk timah baik di darat maupun di laut yang di daratnya hari ini menjadi kolong-kolong tapi kolongnya ada untuk kepentingan masyarakat itu penyediaan air bersih ya air bersih dan di lautnya sekarang masih juga operasi kemudian tentunya tadi saya disampaikan kepada manajer peti timah operasional kundur kalau memang ke depan nanti bisa dibuatkan seperti apa seperti pelihara agar dengan adanya simbol ini memberikan suatu motivasi oleh masyarakat di suatu daerah tersebut agar menjadi lebih baik jadi kalau harapannya menjadi kota yang layak digunjungi dan layak investasi maka ke depan kita dorong hal tersebut tercipta dan itu akan mendorong suatu ekonomi daerah tersebut selanjutnya adalah dengan adanya tubuh Adipura kirana ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Kabupaten Karimun dan sekitarnya dalam rangka karena ini merupakan landscape yang nanti di tengah ini adalah taman di kemudian harinya jadi akan membentuk suatu kehindahan baik di pagi hari maupun di sore hari apabila para wisatawan melakukan foto atau selfie di daerah tersebut dan selanjutnya saya mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya bahwa dengan diperolehnya piala Adipura yang tiga kali secara berdurut-durut ini merupakan suatu pertanda dan dorongan agar ke depannya Kabupaten ini akan menjadi lebih baik menjadi harapan semua para stakeholder dan masyarakat di sekitar ini dan yang terakhir dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwa PT Timah akan terus berkomitmen dan bersinergi dengan pemerintah daerah khususnya Kabupaten Karimun karena kami juga merupakan salah satu penambang atau suatu perusahaan yang beroperasional di sini dan tentunya kita mendukung dalam hal program-program CSR-nya baik di sektor pendidikan sektor ekonomi dan bagaimana kita mendevelop suatu masyarakat akan menjadi lebih baik atau community development dan serta di dalam CSR ini ada pembangunan infrastruktur seperti perbaikan rumah layak uni serta sarana tambat nelayan dan juga bantuan untuk penanggulangan COVID-19 yang terus dilaksanakan sebagai wujud dari kontribusi PT Timah TBK terhadap negeri khususnya Kabupaten Karimun pada umumnya Republik Indonesia atau negara kesatuan Republik Indonesia ucapkan terima kasih kepada semua pihak dengan perlaksananya pada acara hari ini dan sekali lagi terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang masih bisa menyempatkan untuk menghadiri acara tersebut kita semua dan sebagai penutup saya akan setitimah PTK Persero dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dan pemotongan kita kepada Bapak disilakan dan kepada masyarakat Kabupaten Karimun telah melakukan sinergitas kepada PT Timah TBK dan saya mengucapkan selamat kepada Kabupaten Karimun tentunya kepada Bapak Bupati Anerobik Berihal bahwa Kabupaten Karimun telah tiga kali terturut-turut mendapatkan Adipura Kirana ini dan Adipura Kirana ini yang tadi disampaikan oleh Bapak Bupati bahwa merupakan kota yang layak digunjungi dan layak investasi dan ini PT Timah selaku BUMN ikut mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi operasional kita yang tadi disampaikan Pak Bupati bahwa dengan beroperasionalnya PT Timah TBK disini memberikan multiplayer efek terhadap ekonomi di suatu daerah tersebut dan PT Timah mempunyai kewajiban di dalam CSR-nya turut membangun baik di dalam pendidikan dan peningkatan kualitas kehidupan serta penanggulangan COVID-19 dan ini diharapkan sinergitas antara PT Timah TBK dengan Kabupaten Karimun ke depannya dapat berlanjut dengan baik kira-kira begitu Pak, berapa angkanya habiskan Pak? kalau angka saya kurang tahu berapa ya dulu kira-kira tapi yang pasti ada ya, tapi tidak ada karena ini sudah jadi saya baru gabung PT Timah jadi ini hampir 2 miliar hampir 2 miliar untuk dari CSR semua ya? ya dari CSR untuk perawatannya gimana Pak? nanti kan karena sudah diserahkan tadi sebagaimana sambutannya Pak Bupati akan di alihkan dan dia akan menjadi dari Kabupaten Karimun tadi juga disampaikan oleh Pak Bupati bahwa apabila PT Timah TBK masih mau ikut teman-teman tentunya kami selaku BUMN di sini ya, kita akan bisa diskusikan lebih lanjut hal tersebut Pak, kenapa di sini Pak, lokasinya nggak dikundur sekalian? nah, kalau di sini kenapa? ini sangat dari Pak Bupati Pak Bupati, kenapa Pak Bupati? kok di sini? Alhamdulillah pada sore hari ini kita bukuk-bukur di sini dan luar biasa nih Pak ya Pak Direktur Keuangan bagi sana luasana hujan, teduh jadi makanya kumpul semua ya? ya sehat semua? ya alhamdulillah jadi, berterima kasih BUMN Tadea Kepantin Karimun masyarakat Kepantin Karimun kepada PT Timah yang mana kita mengajukan dari Bukam CSR untuk membangun Tunku Adipura yang merupakan lambang sejarah bahwa di Kepantin Karimun pernah mendapatkan pengharga Adipura sebagai kota layak uni kaya dikunjungi dan layak untuk investasi sebenarnya kita 4 tahun ya, berturut-turut tapi tahun keempat tidak diumumkan karena ada pusing anggaran kenapa? saya sudah terpikir tadi ditanya pasti kenapa bangun sini? ini adalah kota baru yang akan dikembangkan sebenarnya kota kita di sana ada Tunku Adipuranya Tunku MTK-nya di kota baru ini kita bangun Tunku Adipuranya sehingga kota baru nanti yang merupakan namanya Gold Coast kota emas yang akan dibangun di kawasan ini dia harus mengingat Tunku Adipura berarti kota nya harus bersih ya berarti kalau sudah ada Tunku ini kotanya kotor kotanya jorok berarti tidak sejalan dengan adanya Tunku Adipura yang kita bangun hari ini jadi disini dibangun karena daerah ini akan berkembang menjadi satu kawasan baru kota baru yang tentunya akan modern disini itu jawaban dari kami nanti jadi taman ya Pak? Insya Allah karena disini taman disini juga depan ini akan ada kolam renang yang serandanya yang akan dibangun oleh pihak kosta itu konsepnya ke depan Pak pengelolaan sampahnya macam mana Pak? pengelolaan sampah ya tentunya akan kita tangani karena ini sudah dikirakan dengan kita memang saat ini kita agak tersiap-siap karena 2 tahun atau 3 tahun terakhirnya karena sisi anggaran tapi pada saat kita kuat kita mampu mengelola sampah dengan baik tapi pengelolaan sampah ini tidak harus pemerintah semata-mata peran serta masyarakat itu juga sangat dibutuhkan peran serta kita sudah digalankan Pak? ada yang berjalanan dan yang belum contoh denda buang sampah sembarangan belum efektif kalau denda kita terapkan itu satu orang buang sampah sembarangan Rp100.000 tetapi belum dapat kita terapkan secara penuh kita masih tahap untuk pembinaan tahap untuk pencegahan yang kita lakukan selama ini namun demikian Insya Allah di kota-kotanya ada raja tertentu dapat kita tangani memang yang agak kotor karena di dalam-dalam karena memang itu perubahan terima kasih 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 terima kasih